Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Sudara-sudari yang terkasih ini seperti fudu atau sihir Adalah belati dari kaki burung kasuari kemudian dihiasi Saya mendapatkan ini tahun 97 ketika pertama kali tahun 95 tugas di Papua Dan selesai tahun 97 Kenangan yang sungguh mengesan Tapi ketika saya bawa pulang Saya tunjukkan pada bapak saya Bapak saya langsung terkesan Bapak saya mempunyai beberapa keris Yang waktu itu masih selalu diberikan doa-doa Sesaji rangkaian bunga atau karangan bunga Kalung bunga kantil Kemudian juga masih sering didoakan dengan kemenyan dan seterusnya Dan waktu itu begitu melihat senjata ini dari Papua Langsung diminta kemudian dijadikan satu dengan keris-kerisnya Kemarin ketika bapak saya meninggal Saya langsung melihat keris-kerisnya Dan yang teringat langsung adalah Ini dari Papua Senjata souvenir yang kemudian dibentuk belati Dan setelah atau belati tancap Dan setelah itu dikeramatkan oleh bapak saya Kemudian dijejer dengan keris-kerisnya Dengan bantal yang rapi Saudara-saudari yang terkasih Maka saya teringat bapak saya Yang meninggal hari Minggu Kliwon 18 Juli yang lalu Dan tentu saja ada rasa penyesalan Karena bapak saya pada saat-saat terakhir Itu sebetulnya memberi kode supaya saya pulang Hari Sabtu pagi rencana saya mau pulang Tapi karena ada acara gak jadi Kemudian hari Senin saya sudah siap pulang Maka malamnya hari Minggu malam sore Saya mulai packing-packing Jam 6 sore saya masih fikol dengan bapak Ternyata jam 10 malam Saya ditelpon keponaan saya Bapak saya dipanggil Tuhan Maka saudara-saudari yang terkasih Pusaka ini langsung saya ambil Saya bawa untuk kenang-kenangan Sebetulnya tidak hanya pusaka ini Ada sarungnya bapak saya bawa juga Ada sweaternya bapak saya bawa juga Untuk kenang-kenangan mengingat kembali bapak saya Saya selalu teringat penyesalan saya Terakhir saya tidak bisa bertemu bapak Padahal sudah ditelpon dan sudah rencana mau pulang Kok ditunda dua hari? Karena melihat kondisi bapak baik-baik saja Bahkan ketika bapak mau dibawa ke dokter Punaan saya dan kakak saya cerita Dibawa pakai grep Itu sebelum naik grep Bapak saya mengatakan Sebentar saya menghabiskan rokok dulu Artinya kan sehat Kalau masih bisa menikmati rokok Saya pikir tidak serius sakitnya Ternyata itu jalan Dipanggil Tuhan Umur 84 tahun Maka kadang-kadang saya berpikir Kalau hidup ini hanya mampir minum Urip mampir ngombe Bapak saya itu minumnya sudah pakai drem Berdrem-drem Karena 84 tahun itu sudah bonusnya banyak sekali Itu salah satu hiburan saya Paling tidak ketika saya mengenang bapak Saya kemudian mencoba mensyukuri Nah saudara-saudari yang terkasih Ternyata Kenangan-kenangan akan yang meninggal Itu juga dibahas dalam Injil hari ini Injil hari ini bicara tentang Herodes yang ketakutan Ketika mendengar Yesus tampil di muka umum Yesus mengajar Yesus membuat mukjizat-mukjizat Maka ketika Herodes mendengar berita itu Dia langsung teringat Yohanes pembaptis yang dia bunuh beberapa saat sebelumnya Dia potong kepalanya Ketika mendengar bahwa Yesus berkarya Mengumpulkan banyak orang dan mukjizat-mukjizat Herodes langsung mengatakan Dia itu Yohanes pembaptis yang sudah saya bunuh Dia itu yang dipenggal kepalanya Maka betapa hebatnya orang ini Maka kemudian Herodes juga merasa takut Merasa terngiang-ngiang pengalamannya Ketika membunuh Yohanes pembaptis Ketika dia sedang mabuk Kemudian dia sebetulnya pengagum Yohanes pembaptis Tetapi karena sudah janji di depan umum Pada saat mabuk kepada anaknya yang menari dengan indahnya Salome Maka dia bertanya pada anaknya Apa yang akan kamu minta sebagai hadiah Karena kamu menari dengan baik Maka Salome diskusi dengan ibunya Ibunya istri Herodes itu sebetulnya Istri dari saudara Herodes Yang kemudian diambil oleh Herodes Maka istrinya Herodes itu membucuk Karena dia pernah dikritik oleh Yohanes pembaptis Membucuk Salome supaya minta kepala Yohanes pembaptis Herodes kaget Tetapi karena terlanjur sudah berjanji Di depan banyak orang Apapun yang kamu minta akan saya kabulkan Bahkan separuh dari kerajaanku Maka akhirnya Yohanes dibunuh Dipotong kepalanya Dan diberikan kepada Salome Dalam sebuah talam Saudara-saudari yang terkasih Herodes terngiang-ngiang Yesus adalah orang lain Bukan Yohanes pembaptis Tetapi dia merasa itu Yohanes pembaptis Yang sudah dibunuhnya Terniang-ngiang dalam hal positif Merasa bersalah Merasa menyesal Merasa diteror Nah ini salah satu Dimana relasi dia dengan Yesus Maka dia pun mulai hati-hati dengan Yesus Kalau pengalaman saya dengan Bapak Itu adalah pengalaman dimana Saya menyepelekan Itu penyesalan saya Tetapi ketika saya pulang terakhir Beberapa minggu yang lalu Sebelum Bapak saya menghadap Tuhan Saya memeluk Bapak saya ketika pamitan Jadi ada tradisi kalau saya pulang Bapak saya Ibu saya selalu memeluk erat saya Maka dalam masa Covid ini saya mengatakan Jangan-jangan saya mandi dulu Karena saya baru datang dari luar kota Maka saya harus mandi dulu Tetapi Bapak dan Ibu tidak mau peduli Tetap memeluk saya erat Kemudian ketika saya pamit Bapak dan Ibu juga memeluk saya erat Waktu itu saya merasa bersyukur Bapak saya dalam usia 84 tahun Masih kuat Masih fisiknya Sehat Tidak pernah sakit Yang serius Mungkin sakit flu sedikit Meminum obat warung itu sudah selesai Atau jamu rebusan itu sudah selesai Sementara Ibu saya yang sudah mulai bongkok Karena banyak bekerja dan juga usia Itu juga saya merasa sudah semakin rapuh Bapak dan Ibu saya walaupun sehat Tetapi ketika saya peluk Pelukannya tidak seerat ketika tahun-tahun sebelumnya Sudah semakin lemah Di balik itu saya bersyukur Saya diberi Bapak dan Ibu yang selama ini Usianya sampai 84 atau 85 tahun Ibu saya usianya sampai 77 tahun Saya memeluknya dan saya mensyukuri Dalam pertemuan pamitan terakhir itu Dan ini yang membuat saya sekarang sudah tidak bisa lagi Hanya Ibu saya, Bapak saya sudah dipanggil Tuhan Peluknya adalah peluk spiritual Peluk dalam roh Itu yang saya harapkan Maka saya merasa semakin dekat dengan Bapak saya Dalam doa-doa saya Dalam segala kenangan-kenangan Akan apa yang dicintai oleh Bapak saya Yaitu senjata ini Sarungnya Dan juga sweater, jaket yang sering dipakai Kalau sedang sakit Bapak saya Dan itu yang kemudian sekarang saya pegang Maka saudara-saudari yang terkasih Ini mengingatkan relasi kita kepada Tuhan Ketika kita ngomong, kita mencintai Tuhan Kita setia kepada Tuhan Pernahkah kita memeluk apa yang dipunyai Tuhan? Memeluk apa yang dikehendaki Tuhan? Pernahkah kita memeluk firmannya? Setia dalam setiap pilihan-pilihan hidup kita Setia dalam setiap perkataan kita Dalam setiap usaha kita Untuk membawa kabar gembira Kabar pembebasan Kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita Dan itulah yang dicintai Tuhan Dan yang secara real adalah Kehadiran Tuhan dalam sakramen-sakramen Pernahkah kita merindukan, mencintai ekaristi Yang ditinggalkan Tuhan? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku Pernahkah kita rindu pada ekaristi Pada saat misa-misa online sekarang ini? Pernahkah kita mengenang kembali baptisan kita? Sakramen perkawinan kita Sakramen imamat kita Sakramen minyak suci kita Kalau sudah pernah di minyak suci Sakramen penguatan kita Krisma kita Itulah tanda-tanda Dimana kita mencintai Tuhan Memeluk kehadirannya Mencoba menaati apa yang difirmankan Dan itu menjadi suatu tanda cinta kita Kepada Tuhan Cinta kita kepada orang-orang Yang mungkin sudah meninggalkan kita Sudah jauh dari kita Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!